selamat menikmati tetangganya melakukan pesugihan babi ngepet karena si tetangga itu tidak keluar rumah tapi banyak uang katanya maka si ibu itu langsung menjazz orang itu kerjaannya pesugihan nah alhamdulillah teman-teman ya desain Asia ini terbentuk di akhir tahun 2020 kemudian kita mulai aktif dan juga mulai serius dengan manajemen yang sudah tertata rapi itu terhitung di awal tahun 2021 nah di tahun 2021 itu kita sudah mulai menerapkan beberapa disiplin untuk kontesnya termasuk kita membentuk tim ataupun virtual office kita menggunakan Trello nah Trello ini adalah manajemen bisnis kita jadi semua desain-desain yang masuk itu terkumpul ataupun tertampung di Trello terlebih dahulu lalu kemudian akan kita submit di 99design ya nah untuk mensubmit itu sendiri kita juga punya triknya sendiri itu teman ya nah untuk triknya seperti apa nanti kita akan bahas di video berikutnya lalu kemudian untuk membuat sebuah logo kita juga ada yang namanya senior-senior kita yang sudah ada mid level dan juga ada top level jadi setiap logo kita itu akan dikoreksi sebelum kita disubmit ya bahkan ada teman-teman yang masih mungkin baru belajar ataupun yang baru ikut dengan kita ya maka logo mereka itu akan dibongkan habis-habisan mulai dari eksekusi dari mulai tebal tipisnya garis dan sebagainya ya jadi sebenarnya kalau tim kita teman-teman tapi kita lebih ke bagaimana cara eksekusinya ya karena untuk konsep itu adalah karya mereka sendiri, ide mereka sendiri tidak bisa kita batasi cuman biasanya dalam masalah apa namanya eksekusinya ya dengan hal-hal seperti itu akan membuat kita semakin bagus teman-teman ya akan berkembang, memboster kita nah disini kita lihat teman-teman di bagian Trello ini ya ada beberapa bagian cover, print, logo nah disini kita terbagi dari beberapa tim ya itu tim inti yaitu core division kemudian juga untuk qualification nah untuk qualification ini adalah tim-tim yang desainnya masih kita seleksi apakah mereka untuk apakah mereka akan lolos di bagian core division nah core division ini adalah tim-tim yang bisa mengikuti kontes yang top level yaitu dengan hadiah ribuan dolar ya nah disini contohnya wordmark extensi hadiahnya 1015 dolar nah ini adalah yang bisa ikut ini adalah tim-tim inti ya teman-teman sedangkan untuk yang logo qualification yaitu tim seleksi itu semuanya bisa ikut ya tapi ya tidak bisa ikut di kontes yang platinum ya seperti itu kira-kira dan disini kita lihat teman-teman yang adalah logo-logo teman-teman yang sudah siap untuk disubmit di 99design ya kemudian disini ada unhaul seleksi final jadi disini adalah logo-logo kita yang masih dalam proses seleksi final ya jadi nanti kalau sudah masuk final kita akan pindahkan ke sini yaitu kontes final nah kalau kita scroll ke bawah ini adalah logo-logo teman-teman ya yang masih dalam proses penyeleksian ya untuk memilih finalisnya oke nah seperti ini lalu kemudian di bagian kontes final disini adalah kontes yang sedang final nah kontes final ini adalah kontes yang sudah terpilih beberapa finalis yang masuk ke tahap penyeleksi pemenangnya teman-teman ya seperti itu kemudian berikutnya ya di bagian sebelah kanan ini adalah kontes win nah ini adalah kontes-kontes yang telah kita menangkan di satu divisi saja teman-teman ya sedangkan kita punya enam divisi ya untuk divisi inti ini kita punya beberapa kali win ya satu dua tiga empat lima enam tujuh lapan sembilan sepuluh sebelas dua belas tiga belas empat belas lima belas enam belas tujuh belas lapan belas lapan belas ya kemudian di divisi lainnya masih ada ya disini hanya untuk satu divisi nya teman-teman ya maksudnya satu akun ya kita ada enam akun ya lapan belas satu berarti satu akun kita menang lapan belas kali ya nah di akun lain ada yang dua kali tiga kali ada yang lima kali dan sebagainya kemudian inilah kontes yang tidak bisa yang tidak masuk final teman-teman ya maaf yang kalah di waktu final jadi disini kita bisa jadi jadi disini kita punya archive teman-teman ya suatu waktu logo ini bisa kita pakai lagi ya di kontes yang sama oke nah disini masih kontes selesai yaitu kontes kita yang kalah teman-teman ya kalah dalam artian tidak masuk final ya nah disini kita lihat banyak sekali kontes yang terlihat ya dan logo ini tidak akan dibuang teman-teman ya nanti akan kita recycle kembali kita buat kembali ya lalu disini beberapa pendapatan kita di desain Indonesia alhamdulillah ya ini bukan aja untuk pamer dan sebagainya tapi murni ya untuk memberikan motivasi buat teman-teman ya insyaallah bisa membantu semakin semangat ya nah sekarang kita akan buat kita akan buka ya data kita ya tapi tidak akan saya publikasi semuanya ya kita akan hanya lihat beberapa saja nah ini adalah tim kita teman-teman ya tim kita disini nah disini adalah tim-tim yang menang sudah per orangannya ada 8 juta per orang ada 26 juta nah 26 juta ini yang tertinggi ya siapa ini adalah saya sendiri ya teman-teman ya alhamdulillah ya yang membangun yang membangun tim itu adalah nah disini nah disini bisa kita lihat ya teman-teman ya total per timnya selama 4 bulan ada yang di 8 juta ada 26 juta ada 2 juta ada 5 juta ada 9 juta 7 juta 4 juta 2 juta 4 juta 9 juta 2 juta ya 3 juta dan sebagainya nah disini adalah gaji mereka selama bergabung di desain Indonesia disini kita bukan full time teman-teman ya bahkan ada yang ikut hanya subuh hanya malam dan sebagainya tapi alhamdulillah hasilnya sudah bisa kita nikmati ya dan disini yang tertinggi adalah 26 juta 454.156 bla bla itu tertinggi dan atas nama Hendra ya alhamdulillah atas nama saya sendiri kemudian disini adalah 3 orang adalah mentornya teman-teman ya yang selalu siap siap ya untuk mengkoreksi logo-logo yang teman-teman submit ya dan disini kita ada win 1 win 2 win 3 win 4 ya kita buat data semuanya seperti ini pembagiannya nah ini adalah data-data kita yang kita bagi hasilnya teman-teman ya nah seperti ini alhamdulillah kita sudah terbukukan semuanya ya jadi sudah ter sistem ya jadi kita sangat mudah untuk mengevaluasi ya siapa-siapa yang belum menang ya alhamdulillah kita semuanya sudah menang ya kecuali tim baru yang ada ada yang belum beberapa orang oke nah dengan data-data yang telah kita lihat tadi teman-teman ya bahwa menjadi seorang freelancer itu ya kalau kita serius kita selalu belajar insyaallah akan bisa ya siapapun yang berniat untuk menjadi seorang freelancer ya segeralah untuk terus berlatih dan juga mencari referensi-referensi yang mendukung baiklah teman-teman ya semoga dengan video singkat ini bisa memotivasi dan juga membuat teman-teman semakin semangat ya dan mungkin sampai disini dulu video kali ini saya Hendra mengucapkan wassalamualaikum rahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati